Jadi begini, informasi yang saya dapatkan tadi malam itu terjadi perlayaan di plat ya, pusat pelayanan anak terpadu yang ada di Januapera. Itu adalah anak yang dititipkan oleh polsek, polsek ya, dititipkan anak yang bermasalah. Terus juga anak yang kita dititipkan, yaitu anak-anak pengamen itu yang dititipkan di sana untuk kita bina. Nah, informasi dari KD Sosial yang ini juga saya minta polisi untuk mengintestikasi adalah adanya perlayaan pada saat pergantian SIP. Jadi SIP itu sampai jam 3.15 dari pagi ya, ada keterlambatan yang datang sehingga ada ketosongan dari perlayaan. Terus malam korban ini dibawa ke rumah sakit, terus tadi malam meninggal dunia. Nah, ini kita sedang cek. Pertama adalah penyebabnya. Jadi itu sudah ditangani oleh polisian dan pelaku sudah ditahan. Kalau masalah penyelenggaraan tidak saya belum dapat informasi secara detail ya. Nah, yang kedua tentu kita sudah harus mengkaji kembali tempat itu terhadap pelayaan penitipan anak tersebut. Anak-anak yang bermasalah atau tidak bermasalah, begitu kita bina. Karena kan itu sebenarnya terbandingkan polisik selanjutnya, polisik kota itu dekat gitu. Nah, kita akan koordinasi dengan dia, polisian. Kepalu wasu, wabah sendiri itu gimana? Nah, ya ini akan menjadi kajian kita. Jadi kan, pelat itu kan seharusnya membina anak menjadi lebih baik gitu. Baik itu anaknya bermasalah, maupun anak yang kita titipkan. Yang anak telantar, anak pang. Anak yang orang tuanya mungkin terancam dan sebagainya. Kalau bangunan ini sih pasti layak. Kalau bangunan ini kan baru. Baru dibangun ya, masih berfungsi. Terima kasih. Sistem manajemen pengamanannya saja. Kalau itu berkampur, ini harus kita ini. Pak, bergampang nggak sih Pak dengan total layak anak-anak? Tak toxins pengamanan. Tak some sources! Tidak macam malam ya. Tapi buat Umm. Punak �28. Menaklah non-tidak. Terima kasih. Terima kasih.